Ada dua sub-pokok bahasan pada sistem utama engine dan mekanisme kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Sebelum saya menjelaskan materi pembelajaran hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Sarmin Heste, saya mengajar bidang studi PMKR kelas 11. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pembelajaran sistem utama engine dan mekanisme kapal. Sebelum saya menjelaskan sistem utama engine dan mekanisme kapal, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada sistem utama engine dan mekanisme kapal. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat mensimulasikan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme kapal. Yang kedua, siswa dapat mendeteksi cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme kapal. Yang ketiga, siswa dapat merinci cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme kapal. Yang keempat, siswa dapat mempersiapkan perawatan berkala sistem utama engine dan mekanisme kapal. Yang kelima siswa dapat mempraktikan perawatan berkala sistem utama engine dan mekanisme katuk Yang keenam siswa dapat menangani perawatan berkala sistem utama engine dan mekanisme katuk Pada materi pembelajaran sistem utama engine dan mekanisme katuk Saya akan menjelaskan ada dua sub-pokok bahasan pada sistem utama engine dan mekanisme katuk Yang pertama sub-pokok bahasan sistem engine utama dan mekanisme katuk Adalah komponen-komponen sistem utama mesin dibagi menjadi enam komponen utama mesin Yang pertama blok silinder Blok silinder berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan ruang piston Blok silinder berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan komponen-komponen utama mesin Dan blok silinder berfungsi untuk menempatkan komponen-komponen utama mesin Poter jacket dan tempat dudukan piston untuk melakukan siklus kerja Komponen utama engine yang kedua adalah kepala silinder Kepala silinder ditempatkan pada bagian blok silinder yang dilapisi dengan gasket yang berfungsi untuk penempatan ruang bakar Dudukan katuk Penempatan busi dan water jacket dan juga tempat untuk meletakkan komponen-komponen mesin yang lain Komponen utama mesin yang ketiga adalah piston dan kelengkapannya Piston dan kelengkapannya dibagi menjadi dua Yaitu ada ring piston, ring kompresi Ring kompresi berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran Campuran antara udara dan daun bakar di dalam ruang bakar Selama proses langkah kompresi dan langkah kerja Ring piston yang kedua adalah ring oli Ring oli berfungsi untuk membentuk lapisan oil film atau oli pada dinding silinder dan piston Ring oli juga berfungsi sebagai untuk mencegah terjadinya kebocoran oli ke dalam ruang bakar Nah piston itu sendiri ya berfungsi untuk menerima tenaga pembakaran dan diteruskan ke poros engkol melalui batang torak Komponen utama enjin yang keempat adalah poros engkol Poros engkol berfungsi untuk merubah gerak bolak-balik dari batang torak menjadi gerak putar Dan untuk membutarkan roda kendaraan Pada poros engkol terdapat crank jurnal yang ditopang oleh sebuah bantalan poros engkol yang ditempatkan pada crankcase Pada poros engkol terdapat kontor galan white yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan putaran pada saat mesin beroperasi Pada poros engkol juga dilengkapi dengan lubang oli untuk pelumasan atau sebagai saluran untuk pelumasan Komponen utama enjin yang kelima adalah flywheel atau roda penerus Flywheel atau roda penerus ditempatkan dipasang Ditempatkan atau dipasang pada bagian ujung poros engkol Yang berfungsi menyimpan tenaga putar selama proses langkah lainnya kecuali langkah usaha Flywheel dilengkapi dengan ring gear yang dipasangkan pada bagian luar Yang gunanya atau fungsinya untuk perkaitan antara roda Perkaitan antara gear pinion dari motor starter Komponen utama enjin yang kelima Kenapa adalah bak oli atau oil pan Bak oli atau oil pan Dipasang atau ditempatkan pada bagian bawah crankcase yang dilapisi dengan seal Nah bak oli itu sendiri fungsinya untuk penampung oli pelumasan Pada bak oli juga dilengkapi dengan drain plug pada bagian bawahnya Yang fungsinya untuk menyalurkan oli bekas Nah inilah penjelasan pada sub topik yang pertama komponen-komponen utama enjin Baiklah saya akan menjelaskan sub yang kedua yaitu mekanisme katuk Pada mesin terdapat ada yang namanya bagian-bagian daripada mekanisme katuk Mekanisme katuk itu sendiri berfungsi untuk mengatur pemasukan Campuran antara udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar Selama proses langkah kerja Dan mekanisme katuk juga berfungsi sebagai untuk mengatur pembuangan gas bekas ke saluran buang Pada mekanisme katuk ada 4 bagian Bagian utama daripada mekanisme katuk Yang pertama pengangkat katuk atau talap nifler yang berfungsi untuk meneruskan gerakan nifler ke roker alam Nah bagian yang ketiga roker alam berfungsi untuk menekan katuk saat menekan saat tertekan ke atas oleh push rod Nah bagian yang keempat pada mekanisme katuk celah katuk Celah katuk adalah celah yang terdapat pada mekanisme katuk Nah disini ada cara kerja daripada mekanisme katuk Bila poros engkol berputar menyebabkan ken sap atau poros engkol ikut berputar melalui timing gel Bila ken sap terus berputar Knock atau ken akan menekan ke bawah pada kolok liter dan membuka katuk Bila ken sap terus berputar maka katuk akan menutup dengan adanya tekanan tugas Metode penggerak katuk Ada dua model atau metode penggerak katuk Yang pertama adalah model timing chain Pada model timing chain biasanya digunakan untuk mesin OHC Overhead ken sap yang terletak di antara kepala selinder dan ken sap itu sendiri digerakkan oleh rantai atau timing chain dan roda gigi spoket Model mekanisme katuk yang kedua adalah model timing gel Model-model timing gel biasanya digunakan untuk mesin yang DOHC double overhead ken sap Pada model timing gel ken sap digerakkan oleh sabuk yang berdiri sebagai pengganti daripada timingnya Pada model timing gel ini mesin banyak menggunakan pada model timing gel karena memiliki keuntungan Yang pertama keuntungannya adalah dia lebih ringan dan yang kedua keuntungannya tidak memerlukan perawatan Nah sekianlah penjelasan dari sum topik yang kedua mekanisme katuk Nah sampai ketemu lagi pembahasan pada bab 2 Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih